Kepsek SDN di Jalan Brikjen Katamso diduga melakukan penghutan liar bantuan program Indonesia Pintar. Hal itu terungkap saat orang tua murid melaporkan kepada Wali Kota Medan, Bobi Nasution, disetelah-selah kegiatan vaksinasi di sekolah itu. Salah seorang ibu mengaku bersyukur menerima bantuan PIP. Namun dirinya mengeluhkan ada pihak sekolah meminta 20.000 rupiah hingga 50.000 rupiah dengan dalih uang transport. Bahkan ada 29 orang siswa yang tidak mendapatkan bantuan PIP. Sebelumnya orang tua siswa merasa belum ada mengambil bantuan PIP dari bank. Mendengar hal itu, Bobi geram dan memerintahkan agar kepala sekolah SD Negeri itu mengembalikan uang tersebut. Bobi juga meminta kadis pendidikan agar mengawasi dan menelusuri pungutan liar tersebut. Bobi mengatakan perbankan meminta penyerahan bantuan PIP dilakukan secara kolektif melalui kepala sekolah atau petugas sekolah masing-masing. Bantuan yang diberikan sebesar 450.000 rupiah per bulan. Namun demikian kata Bobi, uang yang diserahkan kepada orang tua siswa hanya 400.000 rupiah. Benarku! Terima kasih. Terima kasih.